Proxy server merupakan sistem atau alat yang berfungsi untuk menjembatani antara user-client dan web server saat mengakses internet. Sebagai pihak ketiga, proxy berfungsi untuk menyembunyikan identitas user dan juga menjadi pintu gerbang yang memberi akses penggunaan jaringan lokal dan jaringan luar saat mengakses internet menggunakan satu jalur. Hampir mirip dengan sistem firewall, proxy juga bisa berfungsi sebagai penyaring informasi yang didapat melalui internet. Dengan menggunakan proxy, kita bisa menghemat waktu dan bandwidth. Data sementara dari aktivitas internet akan tersimpan oleh server. Jika suatu waktu kita membutuhkannya, proxy akan membuat ulang beberapa data yang tersedia. Untuk menggunakan proxy melalui PC, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan browser Firefox. Dari Firefox, masuk dulu ke bagian settings. Pada pengaturan umum, scroll ke bawah. Di bagian network settings, klik settings. Kemudian beli manual proxy configuration. Ketikan IP proxy dan port. Pada saat ini, beberapa website biasanya telah menggunakan HTTPS untuk sistem keamanannya. Maka checklist bagian also use this proxy for HTTPS. Kalau sudah, pilih OK. Kalau proxy yang digunakan, menggunakan username dan password pada saat pertama melakukan sambungan internet, maka akan muncul tabel autenticator. Ketikan username dan password yang diberikan oleh pihak provider. Setelah itu, pilih sign in. Sekarang proxy telah aktif. IP address saat ini sudah berubah, sesuai dengan IP dari proxy yang saya gunakan. Kalau mau memakai proxy melalui smartphone menggunakan data seluler, masuk ke pengaturan mobile data. Kemudian masuk ke pengaturan jaringan. Pada kartu SIM yang memiliki internet data, pilih access point names. Di sini saya akan edit APN yang sudah ada saja. Setelah itu, pilih bagian proxy. Kemudian masukkan juga port dari proxy. Untuk username dan password, ketikkan saat mau memulai koneksi. Dan sekarang proxy sudah tersambung. Kalau mau menggunakan proxy menggunakan jaringan wifi, maka masuk dulu ke bagian pengaturan wifi. Di bagian advanced options, pilih proxy. Dan masukkan secara manual saja. Untuk langkah berikutnya, hampir sama dengan metode menggunakan jaringan data. Terima kasih telah menonton! Itulah pengertian, fungsi, dan cara menggunakan proxy melalui PC ataupun smartphone. Cukup sampai di sini saja videonya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!